Upah tak kunjung dibayar ribuan pekerja-pekerja penyortiran dan pelipatan surat suara di gudang logistik KPU Kota Medan protes dan terlibat keributan dengan aparat. Ya, setelah diprotes akhirnya pihak KPU membayar lunas upah semua pekerja. Proses pembayaran berlangsung hingga Jumat malam. 1.200 pekerja penyortiran dan pelipatan surat suara yang telah menunggu pembayaran upah sejak pagi melakukan protes kepada KPU Kota Medan. Kerecuan terjadi saat para pekerja yang menyampaikan aspirasi coba ditenangkan oleh polisi yang berjaga. Adu mulut antara pekerja dan polisi pun terjadi. Masa memprotes KPU Kota Medan yang menjanjikan pembayaran pada 26 Januari atas penyortiran dan pelipatan surat suara yang telah diselesaikan pada 18 Januari. Namun hingga Jumat sore, pihak KPU belum juga membayar lunas upah pekerja. Bahkan sempat menawarkan membayar upah 3 hari kerja dulu, sedangkan 10 hari kerja sisanya dibayarkan usai pemilu 14 Februari. KPU Kota Medan membenarkan terjadi jadinya keterlambatan pembayaran karena adanya masalah administrasi akibat pergantian bendahara di KPU Kota Medan. KPU Kota Medan terjadi pergantian bendahara sehingga harus mendetek lagi tanda tangan. Nah itu anggarannya belum bisa keluar dengan segera, itu aja kendalanya. Jadi perlu proses kemarin dan memang kita sudah sampaikan kepada ibu-ibu pelipatan suara ya sebelumnya ya bahwa nanti akan diberikan di tanggal 26 Januari ya. Nah memang pengurusannya masih ternyata belum bisa cair dari sistem pengurusannya, dari yang lebih paham dengan penganggaran. Tapi prinsipnya hanya masalah administrasi saja, kendala administrasi yang belum bisa terselesaikan dari sistem, bukan dari KPU yang memang melambat. Protes para pekerja merada setelah dijanjikan pelunasan pembayaran upah. Hingga Jumat pukul 10 malam, pembagian upah masih berlangsung. Agus Supratman, Ayat Sudrajat, Medan Sumatera Utara.